Hai semuanya, saya Nusa Briansyah dan selamat datang kembali di channel Study with Student. Pada video kali ini kita berada di playlist pemrograman mobile, kita ada di video ke-21. Kita akan melanjutkan CRUD kita, CRUD SQLite, dan pada video kali ini, di video ke-21, kita akan melakukan update dan delete data. Setelah di video sebelum-sebelumnya, kita sudah berhasil menambilkan data sekaligus menambahkan datanya. Sekarang kita akan fokus ke bagian ubah sama hapusnya. Jadi saya mau algoritmanya kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya, ini kan kita klik masuknya ke detail. Tapi kalau kita klik tahan, nanti ada opsi muncul, kita mau update atau delete. Nah gimana caranya? Silahkan dibuka data adapter. File data adapter.java, ini kan file looping kita, atau file untuk generate data kita, atau menampilkan data kita ada di sini. Nah kemarin, kita kan udah ke detail ya, masuk ke tahap apa itu namanya detail. Kita kan udah klik gitu, udah set on click. Nah ini kondisi ketika di klik aja. Nah sekarang kita akan taruh kondisi ketika card view-nya atau item-nya, salah satunya, oke, itu di klik tapi ditahan gitu. Nah itu namanya adalah set on long click. Nah gitu, jadi gini. Ini event long click. Atau sebutannya itu di press, apa ya, ditahan gitu ya. Tahan saat data pada data gitu ya. Event long click tahan pada data gitu. Oke, jadi caranya adalah sama seperti yang di atas, holder.card view. Nah tapi ini beda. Sekarang set on long click list. Nah gitu. New, view on long click list. Ini kan harusnya kita bisa versi lambda. Nah gini. Oke, tapi ntar dulu ini return-nya false, oke, aman. Tapi sekarang di sininya, kita akan taruh misalnya, Tush, nah gini. Terus ini, dia akan menampilkan pesan klik tahan gitu aja. Nah ini kita bisa set versi lambda. Harus ada return ternyata ya. Oke, cobain. Ini langkah awal kita. Jadi kita akan ngasih event yang berbeda gitu. Kalau di klik masuk ke detail. Kalau ditahan, nah tuh. Klik tahan. Nah tapi nggak akan kita tampilkan pesan seperti ini ya. Jadi nanti kita akan tampilkan bottom sheet dialog. Nah apa tuh? Jadi kalau teman-teman lihat di aplikasi Android itu biasanya kalau kita klik atau ditahan atau eventnya disini itu ada menu gitu ya. Pilihan. Itu ketika di klik muncul tuh pilihan dari bawah ke atas gitu. Muncul tuh dia. Dari bawah ke atas muncul pilihan kita mau ngapain. Nah itu namanya, kalau di Android Studio namanya adalah bottom sheet. Gitu. Bottom sheet dialog. Oke, jadi kita buatnya karena bottom sheet dialog kita hanya butuh sekali yaitu di fungsi ini aja. Jadi kita nggak perlu inisialisasi atau deklarasi global seperti ini. Kita akan deklarasi di lokal. Sini aja. Bottom sheet dialog. Gitu. Jadi silahkan bottom sheet dialog gitu. Kita namen dengan opsi atau apa ya. B, S, D atau bottom sheet dialog option gitu aja. Sama dengan new bottom sheet dialog. Nah ini konteksnya mana atau activity penumpunya mana kita udah tangkep. Yaitu di CTX atau di konteks kita. Gitu. Oke ya. Oke, CTX aman. Nah ini belum muncul nih. Oke. Jadi cara munculnya gimana? Cara munculnya teman-teman. Kita perlu siapin dulu layoutnya. Gitu. Jadi kita akan bikin layout untuk bottom sheetnya. Ini agak panjang memang. Nanti saya akan kasih beberapa opsi deh. Ada yang opsinya. Biasanya digunakan oleh orang-orang gitu ya. Atau orang-orang tutorial. Itu alert dialog. Nah tapi itu menurut saya alert dialog itu cocoknya hanya untuk pilihan ya atau tidak. Kalau kebanyakan ya repot juga gitu. Jadi nanti akan saya kasih dua opsi. Bottom sheet dialog sama alert dialog nanti. Oke. Kita lanjut. Bikin layoutnya. Klik kanan. New. Kemudian disini layout resource file. Agak lemot. Oke. Kita namain aja dengan bottom sheet underscore dialog dot xml. Atau gak usah ditulis xmlnya juga aman kok gitu ya. Oke. Sip. Ini split aja dulu. Oke. Jadi disininya constraint layout. Saya gak mau belibet. Langsung aja linear layout gitu. Ini orientasinya. Vertical. Nah ini disininya. Atau saya kasih disini. Padding horizontalnya. Kalau gak salah saya bikin deh. Atau gini aja deh. 20 gitu. Padding. 20 dp. Oke. Lanjut ya disini. Jadi saya mau ada misalnya. Text view. Saya udah. Ada. Kalau gak salah style gitu ya. Style. Label. Silahkan kalau teman-teman kurang cocok. Di styling sendiri aja. Gitu. Ini textnya. Yang pertama itu. Saya mau ada. Ada. Ubah. Gitu. Oke. Kemudian yang di bawahnya. Ada. Hapus. Gitu. Ini. Hiknya jangan match parent. Tapi. Wrap content aja. Gitu. Oke. Jadi segini dia. Aman ya. Aman. Kita kasih ID kalau udah. Gitu. Kita kasih. Option. Ini. Edit. Ini ID nya. Option. Delete. Gitu. Nah gimana cara kita naruh layout ini. Ke sheet dialog kita. Atau bottom sheet. Dialog kita. Caranya adalah. Gini. BSD. Option. Oke. Kita akan. Set. Content. View nya. Gitu. Dengan apa. Dengan. Ini. Ini sama kayak konsep. Fragment lah. Gitu. Kita narik layout nya. Jadi. Layout. Inflator. Oke. Titik from. Dari mana? Dari. Get. Application. Context. Nah ini. Ctx. Application. Context. Gitu. Terus titik. Inflate. Layout nya mana? R. Dot. Layout. Dot. Bottom sheet. Dialog. Nah. Gitu. Kemudian. Option yang kedua. Null. Dah. Aman? Aman. Kita udah set layout nya. Gimana cara? Munculin nya. Nah cara munculnya gampang banget. Tinggal. BSD. Option. Show. Dah. Cobain ya. Cobain. Minimal muncul aja dulu. Oke. Klik tahan. Nah tuh. Kalau temen-temen kurang suka. Silahkan diubah-ubah aja layout nya. Di XML nya tadi ya. Disini. Aman ya. Aman. Silahkan diubah-ubah aja. Atau. Gini deh. Yaudah. Gini aja ya. Nanti silahkan diubah-ubah sendiri. Oke. Nah sekarang. Kita akan kasih. Event. Kalau. Update nya. Yang di klik. Jadi gimana? Caranya adalah. Bottom. Gini ya. BSD option. Oke. Kemudian. Find view by ID. R.id. Dot text view. Kita tadi apa namanya? Option. Edit. Set. On. Click list. Tener kan gitu ya. Gampang banget. Set. On. Click view list. Tener. Pake versi lambda. Nah gini aman. Oke. Misalnya nih. Kalau edit nya di klik. Kita akan tampilkan touch. Di. Edit. Kita aja dulu. Terus. Satu lagi nih. Kalau delete nya. Yang di klik. Kita akan eksekusi yang delete nya dulu. BSD option. Find view by ID. R.id. Dot. Option. Delete. Nah ini. Set. On. Click list. Tener. Nah ini. V2. Atau. Ya. V2. Itu aja. Terserah nama variabel nya apa ya. Oke. Kita. Kalau delete mengapain. Misalnya nih. Kita akan panggil fungsi. Delete data. Kita belum punya. Delete data. Kita bikin fungsinya. Di mana? Di mana? Di sini aja deh ya. Di atas atau di paling bawah. Tutup dulu. Biar gak bingung. Ini juga tutup. Kita akan bikin disini. Private void delete data. Nah ini dia nanti akan menampung. String ID. Dah. Gitu aja. String atau integer ya. String aja deh. Oke. Nanti ini akan ngoper. ID nya juga. Berarti ID itu kita bisa dapet di. Nah ini. ID kita udah langkep ya. Di sini. String ID. Oke. Tinggal lempar ID nya. Gitu. Aman. Terus ngapain nih di delete. Nah di delete berarti. Kita udah siapin juga. Kalau gak salah. DB config. Config gitu ya. SQLite database. Kita namain dengan DB. Sama satu lagi. Kursor-kursor tuh butuh gak ya. Kayaknya enggak deh. Dah. Gitu aja. Seperti biasa. Jadi DB. Oke. Sama dengan. Config. Get readable database. Kita. Oke ya. Terus kita akan lakukan query. Jadi DB. Execute. SQL. Query nya apa kalau delete? Delete. From. Nah. Table kita apa? Saya lupa deh. DB config. Namanya adalah nodes. Oke. Nodes. Where. ID. Iya ya. ID ya. Oke. ID. Sama dengan. Kutip satu. Kita concat dengan ID. Kutip satu. Tutup. Aman. Nah. Kalau udah. Ngapain? Kalau udah. Berarti. Kita akan tampilkan touch. Push. Oke. Terus ini data berhasil dihapus. Gitu. Oke ya teman-teman semuanya. Oke. Terus kita akan refresh kembali. Atau jalankan ulang. Oh. Sorry. Ditekan ya. Misalnya saya bikin baru deh. Ini ngasal gitu aja. Awur. Awuran. Awur-awuran tuh yang ngasal ya. Oke. Mana nih? Oh ini. Ngasal ya. Klik tahan. Saya mau hapus. Atau ubah dulu. Diedit gitu ya. Ubah. Atau hapus. Data berhasil dihapus. Oh ya. Emang ya. Wait. 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 Emang ya berhasil dihapus dia. Tapi kok gak kehapus tadi ya. Nah kehapus. Tapi gak kehapus. Nah jadi saya mau. Misalnya. Kehapus. Dia akan jalankan fungsi yang ada di main activity. Namanya adalah. Show data. Nah ini. Oke. Show data. Jadi gimana caranya. Sedangkan ini kan bukan di kelas main ya. Nah caranya adalah. Saya mohon maaf teman-teman semuanya. Saya tadi sudah recording setengah jam. Tapi. Saya lupa untuk. Ngeplay. Atau. Ngerecord. Jadi sebenernya ini udah beres nih. Jadi. Saya akan rangkum aja lah ya. Saya harap teman-teman paham. Jadi tadi kan kita udah sampai disini ya. Aduh. Malu banget. Sampai disini. Nah caranya. Berarti. Kalau kita mau manggil fungsi non-static di main. Kita harus. Isikan dia. Public dulu. Access modifiernya harus public. Karena kan kita accessnya di luar kelas ya. Nah ketika tadi. Untuk yang delete-nya. Ini dipilih. Ya delete. Berarti. Kita akan gini. CTX. Ini. CTX ini. Kita akan casting ke. Main activity. Kan gitu. Terus kita akan jalankan. Show datanya. Sesimpel itu. Oke. Nah terus. Yang berikutnya. Tadi. Kalau misalnya. Opsi yang. Option edit. Ya udah. Berarti kan. Sistemnya kayak yang gini. Oke. Tampilin detail. Tapi bukan ke detail. Ke edit. Karena fungsinya kan sama aja tuh. Untuk nge-show datanya. Satu datanya berdasarkan ID. Masuklah dia ke detail. Aduh. Ngasih tutorial kayak gini ya. Nah terus. Di detail ini. Tampilannya. Sama aja kayak yang ditambahkan gitu ya. Kita nampilin datanya di formnya. Tampilannya sama kayak yang ditambah. Copy paste aja. Nah ini. Copy paste aja tuh. Copy. Paste disini. Tinggal ganti aja. Judul sama buttonnya. Oke. Nah kalau udah. Berarti. Di editnya. Kita kan perlu dua fungsi tuh. Ada fungsi show datanya. Sama fungsi editnya gitu. Nah tapi yang harus di. Di garis bawah yang pertama. Adalah kita akan tarik IDnya. Yang dikirim dari adapter tadi. Oke ya ini. Kita tarik disini. Saya harap teman-teman ini paham banget. Karena ini konsepnya. Gak jauh beda kok. Sama yang detail. Sama yang tambah gitu. Oke. Kita inisialisasi komponennya. Nah terus. Show datanya. Sama kayak di detail tuh. Sama aja. Tapi ini bukan. TXT title. Ini. Bukan TXT deskripsi. Tapi. EDT nya. Atau edit text nya. Gitu. Set text juga kok. Sama aja. Nah ini saya nyontek dari yang di. Detail. Nah itu. Show data. Saya nyontek ke sini. Ini tinggal ganti. Dah. Ini show datanya. Tampil tuh datanya. Oke ya. Kalau udah tampil. Berarti. Kita akan kasih. Set on click. Ketika. BTN subbit nya di klik gitu. Dia akan edit data. Nah ini. Sama konsepnya kayak yang di. Add note. Tuh. Saya habis kopas juga dari sini. Jadi. Dia itu ada cek validasi. Kalau misalnya. Datanya. Nggak diisi semua. Ada tulisan. Atau tampilan. Atau pesan. Semua data harus diisi. Gitu. Nah kalau beres. Lulus validasi. Oke. Maka sama aja kayak yang di add. Tuh kan. Saya nyontek aja dari sini. Oke ya. Nyontek dari situ. Kesini. Tinggal ganti. Ininya. Kalau yang di sini. Add itu insert. Kalau di sini berarti. Kalau update itu. Update. Atau edit itu update. Tapi. Di sini kita pakai pengkondisian where. Gitu. Karena nggak semua data. Akan kita update lah ya. Gitu. Where ID sama dengan apa. Kita set title nya apa. Deskripsi nya apa. ID nya apa. Gitu. Berdasarkan ID nya apa. Terus. Tampilan pesan. Caratan berhasil diubah. Finish gitu. Kalau ini finish kan berarti. Kembali ke main activity. Sesimpel itu. Saya harap. Teman-teman. Paham tuh. Oke ya. Jadi saya rasa itu. Untuk video kali ini. Dan sepertinya. Video kali ini juga. Adalah video terakhir. Di. Playlist. Pemrograman mobile ini. Dan setelah video ini. Kita akan. Berlama-lama lagi di web. Yaitu. Kita akan belajar MVC. Dan. Ujungnya. Kita akan belajar. Tentang API. Jadi dimana nanti. Dengan API. Kita bisa membuat aplikasi. Dengan basis. Basis yang berbeda. Oke ya. Dengan basis yang berbeda. Itu artinya. Bisa web. Bisa android. Bisa ios. Dan lain sebagainya. Itu nanti. Dengan satu data yang sama. Misalnya. Kayak Shopee. Atau Tokopedia. Atau. Aplikasi umumnya. Ada webnya. Ada mobilnya. Facebook. Instagram. Gitu-gitu ya. Itu kan. Kalau kita buka di. Web. Itu sama aja datanya. Kayak yang di HP. Nah gitu. Jadi kita nanti. Akan bikin satu database. Yang bisa dikonsumsi. Untuk berbagai jenis. Aplikasi. Itu kita akan berlama-lama. Di web. Jadi saya rasa itu. Untuk video kali ini. Kalau misalnya di playlist ini. Agak ada yang kurang paham. Silahkan ditanyakan di. Komentar. Mudah-mudahan juga. Saya bisa jawab. Dan. Teman-teman yang lain. Untuk kali ini. Saya Sobrian Syah. Pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits. Teman-teman semuanya.